Halo Assalamualaikum gengs Ya ini kita berada di Suta Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1A Kebetulan nih video dikirim oleh keponakan aku Yang waktu itu mau berangkat ke Aceh gengs Ini sengaja aku minta videonya pada saat dia take off Dari Bandara Suta Terminal 1A menuju ke Aceh Menuju ke Aceh Sengaja aku minta videonya untuk di share ke kalian Mungkin sasarannya ini untuk kalian yang belum pernah naik pesawat Yang belum pernah naik pesawat terbang Kira-kira kayak gini guys Kira-kira ini seperti ini Kalau kita naik pesawat Jujur nih aku aja baru sekali doang naik pesawat Itu pun pada saat perjalanan umroh Waktu itu 9 jam di perjalanan dari Terminal Bandara Suta Ke Jeddah Waktu itu ya Ke King Abdul Aziz Jeddah 9 jam di atas pesawat Kita di dekat langit ya Di atas awan Kayak gitu guys Nah ini pesawat air jet ya Pesawat air jet dari Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta Ini Bandara Soekarno-Hatta yang kalau nggak salah di Terminal 1 ini khusus untuk domestik ya Khusus untuk di seluruh Indonesia aja ya Jadi antar pulau di Indonesia gitu gengs ya Jadi bukan ke dunia ya Bukan internasional Kalau internasional itu di Terminal 2 dan Terminal 3 Kalau tidak salah ya Kalau tidak salah Karena aku juga belum pernah ke sini ya Ke Terminal 1 ini belum pernah Kalau Terminal 2 dan Terminal 3 Aku pernah beberapa kali Untuk antar orang umroh Dan kebetulan aku sempat diantar juga sekali Nah ini kita lihat ya prosesnya Tadi jalan pelan-pelan Ya pesawat tadi ya Tadi pesawatnya ini Jalan pelan-pelan-pelan-pelan Ini udah mulai kencang nih Ya Ini udah mulai kencang Nah itu proses ya Nah ini udah mulai terbang guys Masya Allah Tuh ya Udah mulai naik Hmm Kayak gitu ya Pada saat take off Kurang lebih kayak gitu Ya take off pesawat Ya mungkin untuk kalian Yang ngeri-ngeri sedep Ya kalian jangan pilih bangku Nanti di pinggir kayak gini ya Untuk kalian yang fobia ketinggian Ya jangan pilih bangku Yang di samping kayak gini Kalaupun kalian dapet Bangku yang di samping kayak gini Ya udah jendelanya gak usah dibuka Kayak gitu ya Nah ini kayak gini ya Keadaan di atas pesawat kayak gini Setelah terbang Ya kita bisa leluasa melihat Keluar Tuh Ini daerah Tanggra Daerah Banten ya Daerah Banten Ya daerah Banten Bandara Soekarno-Hatta Masih ya Di sekitaran Banten ini Bandara Soekarno-Hatta Ya dari terminal 1 Take off Kayak gini ya Setelah naik ke atas Kita berada di atas nih guys Ya Ceritanya kita berada di atas Jadi berasa kita Naik pesawat ya Kita berasa naik pesawat Ini ya Seolah-olah Kayak gitu kurang lebih Ya Nah ini sudah Mungkin di ketinggian Yang udah agak tinggi Ya dibanding tadi Pada saat habis take off Ya ini di ketinggian Yang agak Lebih tinggi Nah itu kita lihat ya Awan-awan itu Karena nanti pada saat Di atas itu guys Ya kita tuh Nanti pesawatnya tuh Nabrak-nabrak awan ya Nah ini matahari nih Matahari pas banget Di ketinggian kayak gini Karena memang ini pas banget Berangkatnya Waktu itu Fonakan aku Take off dari Bandara Jam setengah Dua belas siang Tuh matahari Pas banget ya Di atas pesawat Ya kita lihat Pemandangan dari atas ya Pemandangan dari atas Kira-kira pada saat Kita naik pesawat Seperti ini guys Ya tuh Ya ada awan-awan Ada laut Yang kelihatan dari atas Karena Pada saat kita terbang itu Memang di bawah itu Kebanyakan lautan Gitu ya Kebanyakan lautan Makanya Mungkin untuk yang Kalau dengar-dengar cerita-cerita Penerbangan Itu mungkin bisa Mendaunkan kita Untuk naik pesawat terbang Dan saya juga termasuk Salah seorang yang Benar-benar Kurang berminat banget Untuk pergi-pergi Naik pesawat terbang Kecuali terpaksa Seperti umroh Kayak gitu Ya makanya jarang banget Kita Jalan-jalan ke luar daerah Gitu ya Karena memang Pilihannya itu Karena salah satunya Untuk yang tercepat itu Naik pesawat Walaupun kita berpikir Ya memang Kalau nasib Takdir Kita gak ada yang tahu Tapi kadang-kadang Ngerinya kayak gitu Pada saat kita di atas Seperti ini Masya Allah Ngeri banget ya Keliatannya gitu Ya padahal Kalau udah naik Membiasa aja guys Ya Cuman jujur nih guys Waktu aku naik pesawat Waktu itu Tahun 2020 Ya aku Sepanjang perjalanan itu Gak lepas dari zikir Ya Sepanjang perjalanan itu Gak lepas dari zikir Karena apa Karena memang Pikiran tuh Kesugesti Ya Kesugesti Kayak Kecilakan-kecilakan pesawat Kayak gitu ya Padahal itu semua Takdir Allah ya Kalau kita Percaya Ya gak semuanya Pesawat Bakal kecelakaan Gitu ya Tapi memang Kalau mendengar Cerita Kecilakaan pesawat itu Kayak ngeri gitu ya Apalagi di atas lautan Udah dah Ya Jasad kita Tidak ditemukan Kayak gitu ya Amit-amit Nazubillah Amin zalik ya Jangan sampai ngalamin Kayak gitu Jangan sampai ngalamin Kayak gitu ya Terutama ini Buat ponakan aku Yang kebetulan memang Dia kuliahnya di Aceh ya Udah otomatis Harus naik pesawat untuk Jarak tempuh yang cepat Gitu ya Nah ini Ini udah dekat ke ini Udah dekat ke Aceh Ya udah dekat ke Bandara Aceh Nah kita lihat lagi disini ya Biasanya pesawat itu Pada saat Udah mendekati bandara Dia udah menurunkan lagi ya Menurunkan Ketinggiannya Gitu Ya Jadi pelan-pelan Diturunin Pelan-pelan diturunin Yang tadinya kita berada Di atas awan-awan ini Ya Jadi pelan-pelan Udah mulai diturunin Karena ini udah mau Ini udah mau Landing Ya udah mau turun Pesawatnya Ya ini udah mendekati Ini bandara Aceh Kira-kira nih Nah ini situasi Aceh Dilihat dari atas pesawat ya Dari atas pesawat Ini sekitaran Daerah Aceh Ya Nanti kita ikutin terus Ya ini sampai dengan Pesawatnya landing Di bandara Aceh Ya kira-kira kayak gini Ini udah mulai Pelan-pelan diturunin ya Pelan-pelan Pesawatnya diturunin Tapi kita gak terlalu berasa ya Untuk para penumpang itu Gak terlalu berasa Ya karena Kalau misalkan Kita gak ngeliatin keluar kayak gini Mungkin gak Gak berasa juga Gak tau juga Kalau pesawat itu udah mulai Agak turun-turun Kayak gitu Nah ini prosesnya kayak gini ya Tadi pada saat Di Pertengahan Kita berada di atas awan Gini guys Nabrak-nabrak awan Ya biasanya kalau nabrakin awan itu Kayak nabrak tanggul Gitu yang aku rasain ya Sensasinya seperti itu Pada saat Pesawat Menabrak awan itu Kayak Dert gitu ya Kayak nabrak tanggul Kecik-kecik ya di jalanan Kayak gitu Ya kayak gitu guys Ya Nih Ini udah mulai turun Udah mulai turun Ya ini mungkin Daerah Aceh ya Karena aku sendiri Belum pernah Belum pernah main Ke daerah Aceh Ya Ini video dari Keponakan aku Yang kemarin Berangkat menuju Ke Aceh Untuk kuliah Lagi ya Kebetulan hari Habis libur Ya habis libur Libur Musim panas Karena dia kuliah Kebetulan di Lipia Nah ini guys Ya kita udah mulai Landing Nah Seperti ini Kira-kira ya Seperti ini Kira-kira pada saat Landing Ya Sama dengan Take off Ya jadi Jalan lagi kayak gini Jalan lagi Nanti dari kencang 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 Jadi kebalikannya Ya Dari kencang Terus pelan Semakin pelan Nanti berhenti Ya Kebalikannya pada saat Take off Gitu ya Nah ini Ya ini udah Udah berada di Bandara Aceh Ya Udah berada di Bandara Aceh Katanya Nama bandaranya ini Bandara Sultan Iskandar Muda Belang bintang Aceh Ya Itu info dari Keponakan aku Ya mudah-mudahan Videonya bermanfaat Khususnya untuk kalian Mungkin yang belum pernah Naik pesawat Gengs Ya tadi ya Kira-kira pada saat Take off Dan landing Pesawat Kayak gitu ya Tadi kita take off Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Belang bintang Aceh Nah Kayak gitu Prosesnya Kurang lebih Ya mudah-mudahan Video ini Jadi referensi Untuk kalian yang mungkin Mau melakukan Perjalanan Naik pesawat Mau jilong-jilong Yang agak-agak jauhan Naik pesawat Ya semoga Ya semoga Saya doakan Kalian bisa jilong-jilong Sekalian naik pesawat Umroh Ya ke Mekah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Oke Sekali lagi terima kasih ya Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax